Hai, berbagai hal berbau mistis tentunya sangat melekat bagi masyarakat Indonesia. Sangat banyak kisah mitos dan legenda yang melekat di kehidupan masyarakat. Hal ini membuat kepercayaan seputar hal-hal gaib sangat populer dan banyak dipercayai. Salah satu yang berkaitan dengan hal mistis, yaitu fenomena kesurupan. Apakah kesurupan ini merupakan hal mistis atau hal ini cuma berupa penyakit mental yang dapat dijelaskan secara ilmiah? Temukan jawabannya di video kali ini, oke? Saat kita melihat seseorang itu mengalami kesurupan, hal paling umum yang dipercaya masyarakat luas adalah orang tersebut sedang kemasukan rol berasal dari alam gaib. Jika dilihat dari kacamata supernatural, hal tersebut memang benar dan cukup lumrah terjadi ketika kita melewati atau berada di tempat yang dianggap angker, kemudian orang itu mudah kesurupan di tempat tersebut. Namun, jika kita melihat dari kacamata sains, kesurupan justru tidak mencerminkan bahwa orang tersebut dirasuki oleh arwah atau roh dari alam lain. Malahan, menurut para peneliti, kejadian kesurupan adalah salah satu dari sekian gangguan mental dan tidak ada hubungannya dengan dunia spiritual maupun mistis. Secara ilmiah, menurut WHO dalam ICD-10 versi 2008, possession trans disorder atau kesurupan itu terjadi ketika tubuh seseorang kehilangan identitasnya. Ia memposisikan diri sebagai orang lain. Selain itu, orang yang mengalami kesurupan biasanya bertingkah aneh. Membicarakan hal yang tidak biasa dengan nada yang berbeda. Seringnya setelah kesurupan terjadi, orang yang bersangkutan itu tidak ingat apa yang telah dilakukannya. Dan menurut Sinet UK.com, kesurupan itu ditandai dengan perubahan sementara dalam identitas, di mana identitas yang normal seseorang itu menghilang dan digantikan oleh identitas lain, seperti roh, hantu, kekuatan dewa, atau orang lain yang sudah meninggal. Maka tidak heran, jika kita melihat ada seseorang yang tiba-tiba kesurupan, pasti mereka itu bertingkah laku, sangat aneh sebagai orang lain, beserta gerak-geriknya itu sangat berbeda dengan orang normal. Dan suaranya pun kadang berubah. Apakah kesurupan ini masuk dalam gangguan mental? Mendalami penyebab kesurupan secara ilmiah, itu sangatlah menarik. Para ahli pun berpendapat seperti itu. Karena berdasarkan hasil penelitian, serta berbagai diskusi, kesurupan itu dimasukkan dalam kategori penyakit kejiwaan. Kesurupan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, ini adalah sebuah acuan diagnosis untuk penyakit kejiwaan yang digunakan oleh para profesional kesehatan mental di Amerika Serikat. Pada edisi keempat, itu kesurupan disebut sebagai Trans and Position Disorder. Trans adalah suatu kondisi mental yang membuat peneritanya tidak menyadari apapun yang terjadi padanya, maupun lingkungan di sekitarnya, pada periode tertentu. Sementara itu, Possession Disorder sebenarnya mirip dengan gangguan psikosis. Pada keluaran di SM edisi selanjutnya, yaitu di SM yang kelima, kesurupan kemudian dimasukkan menjadi bagian dari Dissociative Disorder. Dissociative Disorder atau gangguan disosiatif adalah kelainan mental yang membuat penderitanya mengalami putus hubungan dengan pikiran, memori, lingkungan sekitar, pergerakan, maupun identitas dirinya. Gangguan ini dibagi menjadi tiga kondisi utama, yaitu Dissociative Amnesia, Dissociative Identity Disorder, dan Depersonalization, Derealization Disorder. Dissociative Amnesia, ciri utamanya dari kondisi ini adalah hilangnya memori tanpa sebab yang jelas. Penderitanya bisa tiba-tiba tidak mengenali dirinya sendiri, keluarga, maupun teman, terutama apabila orang-orang tersebut pernah menimbulkan trauma. Hilang ingatan ini bisa terjadi selama beberapa menit, jam, atau bahkan lebih lama seperti bulan ataupun tahun. Dissociative Identity Disorder adalah kondisi yang lebih dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda. Penderita gangguan ini mungkin merasakan bahwa ada orang lain di dalam dirinya yang mengatur pikirannya. Terkadang, para penderita gangguan ini merasa kerasukan makhluk lain, orang yang tinggal di dalam diri pendirita gangguan ini bisa berjumlah dua orang atau lebih, dan masing-masing itu mempunyai nama, riwayat hidup, dan perilaku yang berbeda dari pribadi yang asli. Bahkan, kepribadian yang lain tersebut juga bisa memiliki jenis kelehanan yang berbeda, suara yang berbeda, hingga penyakit yang berbeda. Sebagai contoh, pada kondisi sadar, pendirita gangguan ini sebenarnya tidak memerlukan kacamata untuk melihat, namun, kepribadiannya yang lain itu memerlukan kacamata. Depersonalization, derealization disorder adalah jenis gangguan yang dimana penderitanya akan merasa berada di luar raganya atau jasadnya, sehingga bisa mengamati perilaku, perasaan, dan pikiran diri sendiri dari jauh. Seperti orang yang sedang menonton sebuah film, orang lain di sekitar penderita juga akan terasa seperti bayangan semu, dengan waktu yang bisa terasa lebih cepat atau justru lebih lambat. Kondisi ini biasanya hanya terjadi beberapa saat dan bisa kampuh kapan saja. Masuknya, kesurupan sebagai bagian dari dissociative disorder bukan tanpa alasan, sebab keduanya sebenarnya memiliki kaitan yang cukup erat. Sebuah penelitian juga pernah dilakukan di Uganda mengenai kejadian kesurupan pada pemuda yang tinggal di daerah bekas medan perang. Para penelitian tersebut membandingkan anak muda yang pernah mengalami penculikan dan dipaksa untuk bertarung sebagai tentara dengan pemuda tanpa pengalaman traumatik. Hasilnya, kesurupan itu jauh lebih sering terjadi pada anak yang pernah diculik atau mengalami kekerasan. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa trauma seperti kekerasan seksual dan dipaksa berperang, merupakan kondisi yang bisa menjadi penyebab kesurupan atau melatar belakanginya. Selain itu, kesurupan juga dinilai memiliki kaitan erat dengan tekanan psikologis, tingkat keinginan bunuh diri yang tinggi, dan post-traumatic disorder atau PTSD. Di sisi lain, orang yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual semasa kecil serta penelantaran di masa kecil berisiko lebih besar terkena dissociative identity disorder. Kebanyakan orang yang mengalami gangguan tersebut itu memiliki pengalaman traumatis. Mengelompokkan kesurupan sebagai suatu diagnosis medis itu membuatnya bisa ditangani pula secara medis. Namun, penyebab kesurupan secara ilmiah dan medis memang masih membutuhkan banyak penelitian. Lalu, bagaimana dengan kesurupan massal atau kesurupan yang melibatkan banyak orang secara bersamaan di tempat yang sama? Kesurupan juga biasa disebut dengan histeria. Istilah tersebut mengacu pada gangguan psikologis di mana tekanan dan konflik batin itu dikonversi menjadi sakit, nyeri, atau mengalami histeria secara tiba-tiba yang dialami beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. Bila kesurupan melanda banyak orang, maka hal ini disebut histeria massal. Geri Small MD, psikiater dari UCLA, menjelaskan mengenai terjadinya histeria massal tersebut. Menurutnya, ketika merasa senang atau takut, seseorang itu bernapas lebih cepat dan menghembuskan banyak karbon dioksida. Rendahnya, karbon dioksida pada tubuh itu bisa menyebabkan kesemutan, kedutan, mati rasa, bahkan kejang-kejang. Gejala tersebut sering terjadi pada korban histeria massal. Dan menurut Geri, ketika seseorang itu mendadak mengalami histeria di keramaian, orang yang berada di sekitarnya juga ikut panik, berhalusinasi, serta merasakan gejala fisik seperti orang terkena histeria massal. Inilah yang menerangkan kenapa bisa ada banyak orang terkena histeria massal atau kesurupan massal. Dan mengenai makhluk goib yang sering dilihat korban histeria massal, Geri juga menambahkan bahwa itu hanya halusinasi saja. Dalam keadaan panik dan ketakutan, seseorang itu akan cenderung memunculkan gembaran yang menakutkan dalam benaknya. Kemudian, dalam buku The Naked Lady Who Stood on Her Head, A Psychiatrist History of His Most Bizarre Case yang ditulis oleh Geri, terdapat fakta yang sangat menarik. Ternyata, hierarki sosial juga berpengaruh terhadap penularan histeria. Geri pernah meneliti fenomena pingsan dan histeria massal yang dialami 30 anak di sekolah dasar di pinggiran kota. Kejadian ini berawal dari histeria seorang anak perempuan yang cukup populer di sekolah itu. Lalu akhirnya menyebar ke anak-anak lain dan anak-anak ini kebanyakan perempuan. Mengapa histeria massal terjadi pada kebanyakan perempuan? Psikiater Frank Coise, si Royce, asal Kanada, menyatakan bahwa histeria massal sering terjadi pada wanita karena faktor biologis. Ia menganalisa 45 kasus histeria massal dari seluruh dunia dan menemukan bahwa anak-anak perempuan yang memasuki usia pubertas itu merupakan korban terbanyak histeria massal atau kesurupan massal. Perempuan yang memasuki usia pubertas itu mengalami transisi baik secara fisik maupun mental. Pada fase transisi tersebut, mereka sering terkena nyeri psikogenik. Ini adalah rasa nyeri atau sakit yang timbul akibat dari konflik atau tekanan psikologis. Nyeri psikogenik inilah yang menyebabkan histeria massal kerap menyerang anak perempuan di usia pubertas. Dan menurut Robert Berthelomeo, PhD, lingkungan itu juga dapat mempengaruhi histeria massal. Perempuan itu lebih sering bekerja di lingkungan yang sama dan cenderung membosankan. Hal tersebut dapat meningkatkan stres dan menyebabkan frustasi. Histeria massal itu terjadi akibat frustasi dan stres yang disimpan dalam pikiran. Robert juga menerangkan bahwa histeria massal bukanlah gangguan mental yang parah yang bakal terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Histeria merupakan respons tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dialami oleh seseorang. Tidak bisa dipungkir bahwa fenomena kesurupan hingga saat ini masih menjadi perdebatan oleh para ahli sains dan psikologi. Selain itu, mereka juga masih belum mengetahui secara pasti asal-usul bagaimana seseorang itu bisa terkena kesurupan dan bagaimana cara menyembuhkannya dengan total. Di samping itu, sebagian besar orang masih menganggap kesurupan adalah kejadian yang disebabkan oleh makhluk takasak mata dan berhubungan dengan hal-hal yang berbau mistis. Meski menjadi perdebatan, setidaknya sekarang para ahli itu telah melirik fenomena kesurupan sebagai salah satu kejadian yang bisa dijelaskan secara sains dan ilmiah. Karena mungkin saja itu adalah satu gangguan mental bukan karena pengaruh makhluk halus. Dan jika kita telah menemukan obatnya, tentunya banyak orang yang akan terbantu dan akan sembuh dari penyakit mental tersebut. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar. Karena sense itu indah, sense itu menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.